Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam e-Learn Plus untuk hari ini dan juga masih bersama bapak saya dan juga teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh Nah menarik sekali ya pembahasan kita tentang pendekatan sistem terhadap pemecahan masalah ini gitu Pas ini teman-teman mahasiswa ini sudah ada yang mempersiapkan pertanyaan terbaiknya nih untuk dosen kita Siapa yang bertanya silahkan maju silahkan berdiri ya silahkan bertanya kepada dosen kita silahkan siapa yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yuna Saya akan bertanya bagaimana cara kita mempersiapkan berbagai solusi dalam merancang sebuah keputusan agar efektif Oke terima kasih kepada kakak Yuna ini Kita kasih tepuk tangan dong ini sudah berani sekali ya untuk bertanya pada hari ini Kemudian ada satu lagi yang ingin bertanya silahkan Di belakangnya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Abdi Putra Ingin bertanya tentang Apakah ada cara-cara tertentu dalam mengumpulkan informasi dalam rangka memecahkan suatu masalah Terima kasih Nah ini pertanyaannya luar biasa nih Pak dari dua teman mahasiswa kita Yang pertama ini dari Yuna dan kemudian dari Dion juga pemirsa Mereka bertanya tentang bagaimana cara merancang keputusan Yang keduanya adalah Apakah ada cara tertentu dalam mengumpulkan untuk memecahkan masalah itu sendiri Pak Silahkan jawab Pak Oke terima kasih Kak Ariskan Bagus sekali pertanyaannya dari Kak Yuna dengan Bang Dion ya Saya lebih senang memanggil kakak dan abang Eh Begini Pada saat keputusan itu kita ambil Seperti kita katakan tadi Itu akan berimplikasi jauh sekali Artinya bisa berdampak positif bisa berdampak negatif Nah kita menginginkan memang Apa yang kita putuskan itu yang terbaik bagi kita Dan sebab itu ada banyak solusi kadang-kadang kita ambil untuk sebagai antisipasi Yang sampai bagi kita mungkin itu sudah keputusan yang terbaik Tapi dalam pelaksanaannya itu belum tentu Bisa sadar dalam kita mengumpulkan informasi tadi atau pendukungan-dukungan yang lain itu ada sedikit yang miss Jadi sebab itu menjadilah ada keputusan yang juga yang sedikit gagal Dan sebab itulah makanya Sebelum kita mengambil keputusan yang terbaik Kita juga menyiapkan ada solusi-solusi lain atau plan-plan yang lain Agar memang di saat yang bersamaan pada saat keputusan pertama tadi dianggap gagal Maka ada keputusan yang kedua yang kita ambil sebagai dadangan atau pengganti Agar memang kita tidak larut dengan kemasalahan yang ada Nah bagaimana membuat solusi alternatif tadi itu biar lebih kuat Yang pertama sekali memang dukungan informasi yang lebih kuat juga Artinya informasi-informasi yang kita kumpulkan tersebut Memang informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang ada Yang kedua peran staff sebagai pemberi dukungan informasi itu sendiri Jadi kan semua orang terlibat di dalam membantu agar informasi tersebut agak lebih apurat Maka solusi-solusi tersebut akan lebih nyata Untuk kita bisa ambil yang mana yang baik-baik dan yang terbaik Terus yang ketiga juga Solusi itu bisa muncul dari mitra-mitra kerja kita Mitra kerja yang sudah penyelaman dengan kemasalahan yang kita terhadapi Atau juga seperti tadi Ada lingkungan perusahaan itu yang memberikan Informasi yang paling bagus itu adalah informasi yang mempunyai dimensi Akurasinya ada Tempat waktu Memang waktunya seperti itu Jadi tidak basi Kita tidak kelewatan oleh waktunya Tidak basi yanglah terukur Jadi informasi yang memang datang itu sumbernya lebih Lebih meyakinkan kita Staff yang paling dekat sama kita Kerja kita Itu yang membuat informasi yang bisa efektif untuk mendukung kemitraan masalah Nah namun demikian Mungkin tidak setamerta sebuah informasi itu Dengan mudah bisa Beradaptasi dengan permasalahan yang ada Karena kan kita permasalahan yang diselesaikan oleh pimpinan Itu juga tidak mungkin transparansinya itu bisa lebih keluar Apalagi yang menyangkut tentang Kebijakan-kebijakan Perusahaan dalam jangka panjang Ini kan tidak mungkin kita Lakukan secara transparan mungkin Kepada pihak-pihak luar Apalagi menyangkut masalah strategi Tadi sudah kita jelaskan Pengambilan keputusan itu sebenarnya adalah Strategi pemilihan Nah apabila nanti ini terlalu transparan kita lakukan Ini juga akan menyebabkan Banyak orang-orang yang pesaing kita di luar sana Lebih duluan tahu bagaimana Apa kegiatan yang kita lakukan Nah sebetulnya Ada hal-hal memang Pengalaman dan insting Dari seorang peninggu itu Itu lebih Apa namanya Lebih meyakinkan dia Dalam rangka pengambilan keputusan Ingat Komputer Tidak berperan dalam rangka Pembecahkan masalah Demikian Assalamualaikum warahmatullahi Berkat Jadi komputer bukan salah satu Solusi ya Pak Dalam menyelesaikan masalah ya Tidak boleh Tidak boleh ya Tetapi informasi-informasi dari lingkungan Perusahaan dari mitra juga Yang harus kita kumpulkan Untuk bagaimana kemudian kita berpikir Dalam menyelesaikan masalah itu Pak ya Oke Begitulah Pemiasa dan jika teman-teman mahasiswa yang Tadi bertanya ya Sudah mengerti ya Nanti teman-teman mahasiswa akan Dijelaskan yaitu Pengertian tentang sistem Konfigurasi pertelevisian Namun jangan kemana-mana Setelah kita berikut ini Kita akan tetap kembali Tetap di LNN Terima kasih